Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Petenak Aba-Aba Salam satu hobi bagi para petenak dimanapun anda berada Mudah-mudahan sehat selalu Dan sukses untuk petenakannya Ini adalah ayam-ayam yang Satu bulan kemarin ada di postingan Pertama saya Jika sobat-sobat belum lihat Perkembangan dari ayam ini Silahkan cek di playlistnya Petenak Aba-Aba ya Atau di video sebelumnya Kali ini saya akan bahas sedikit Bagaimana Pertumbuhan si ayam itu Atau perkembangan populasi si ayam itu Harus berbanding lulus dengan Jumlah kandang Kenapa harus berbanding lulus dengan jumlah kandang Karena si ayam-ayam ini Ketika tidak muat Di satu kandang atau beberapa kandang Maka ayam-ayam ini akan keluar Dan itu bisa Istilahnya mengacak-ngacak Daerah sekitar ya Ini nantinya bisa diacak-acak Tumbuhan-tumbuhan seperti ini Jadi sobat-sobat harus Bisa memanage Luas di daerah sobat-sobat Itu Berapa luasnya Berapa kandangnya Dan berapa ayamnya Salah satunya adalah Ketika menetaskan Itu Sobat-sobat harus memperhatikan Luas dari kandang sobat-sobat Jangan seminggu sekali menetaskan ayam Kita bisa menjual telurnya dulu Kita jual telurnya Kemudian kita belikan ke pakan Dan sisanya kita belikan ke kebutuhan kita ya Jangan Ketika kita Ambisi ingin bertenak ayam Dengan skala besar Kita menetaskan Setiap kali Ada telur Kita masukkan ke mesin tetas Ataupun Di rame induk Nah jangan seperti itu ya Karena kita butuh Karena kita butuh Untuk memanage Dari lokasi kandang kita Berapa Kandang yang dibutuhkan Untuk mencukupi ayam-ayam kita ya Kebetulan ini ada orderan kandang juga Dari Salah satu peternak Di Luar Kota pengendaran ya Kebetulan saya ada pengajin Ini sahabat saya Kalau Sobat-sobat ingin Mengunjungi pumpnya Silahkan di Video sebelumnya ya Ada Ini kandangnya Sifatnya Knockdown Knockdown artinya Bisa dipasang disana ya Jadi Kalau Kalau dikirim dalam bentuk kotakan Itu kan Sangat Besar biayanya Makanya Kita kirim dalam bentuk Knockdown Kita juga bisa Membuat kandang Sesuai permintaan ya Jika sobat-sobat ingin membuat kandang Silahkan kirim aja gambarnya Ke WA saya Nanti kita coba bikinkan Dan kita kalkulasi ya Ongkosnya cuman Kita Buat jasa Si pengrajin Atau Si pembuat kandangnya ya Ini Kalau ini magot Ini magot semua ya Nah jadi Seperti itu ya Sobat-sobat Mudah-mudahan Sobat-sobat Bisa berpikir sejenak Jangan terlalu ambisi Untuk Membuat Ayam Dengan skala besar Terlebih dahulu Sesuaikan dengan Posisi Sobat-sobat Kandang Luas Lahannya Berapa Kandang harus dibikin Itu berapa Nanti Kita ketemu Silkulasinya itu Setiap Pas periode pertama itu Tiga bulan ya Tiga bulan Kita keluar Baru disana Kita masuk ke Manajemen Dari Kandang itu ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum